Udah nyala, oke gue agak ngeri kali ini ya, sepada-sepadi sepakbur semuanya! Kembali lagi sama Kasih Pahim by Phoenix, sama gue Demi, masih Demi tenang aja. Tapi kali ini karena kita temanya agak menyeramkan menuju Halloween ya, Lebih baik kayaknya gue mau ajak kalian, mau kasih pahim kalian nih tentang cerita-cerita horor. Dari pakarnya langsung, gak pake lama-lama udah, kita langsung sambut aja Lentera Malam. Halo! Halo! Terima kasih Phoenix! Aduh nih gue yang merinding loh, gue biasanya nontonin kalian berdua, Enggak! Terus, dan aduh nih Lentera Malam ini boleh ceritain sedikit dong, awal mulanya kalian berdua ini bikin konten dan channel ini. Gimana tuh? Boleh ceritain duluan? Oke boleh, jadi awalnya itu kita bikin 2020 cuy ya? Iya pas pandemi itu cuy. Pas pandemi waktu itu. Oke. Jadi kebetulan gue sama Jamal itu bekerja di bidang yang berbeda. Cuman kan kita tahu semua tuh pas awal-awal pandemi itu kan banyak rumor-rumur kalau banyak pengurangan karyawan tuh. Oh iya iya iya. Nah disitulah gue sama Jamal mulai berpikir, apakah masa depan kita terhenti sampai sini gitu ya kan. Dan akhirnya kita nongkrong waktu itu ya. Di Kopijoni ya? Iya. Apakah Gading? Hotman ya? Hotman. Iya, kita nongkrong situ dan memutuskan kayaknya keren nih kalau kita bikin podcast horror. Podcast horror. Awalnya tuh pengen di Spotify. Oh. Karena kita berdua emang cukup suka lah sama film-film horror gitu. Jadi awalnya suka dari film horror dulu ya? Bukan dari pengalaman horror ya? Belum sih. Oh belum. Ya awalnya disitu sih akhirnya udah lah kita coba jalanin dan ternyata keterusan lah sampai sekarang ini gitu sih. Oh jadi ini Lentera Malam ini keterusan. Keterusan. Sekasih kan bikin konten ini ya? Iya. Karena emang udah suka juga. Udah suka juga. Tapi Kak, sebelum itu kan nih kakak ceritanya udah banyak banget nih. Itu awal-awal menemukan cerita tuh gimana ceritanya tuh? Oke coba mal ceritain mal. Oke awal-awal ya udah pasti dong dari teman-teman dekat dulu. Oh oke. Jadi kita apa dari temannya Adit dari teman gua itu kita undang untuk cerita gitu. Bahkan ada beberapa yang misalkan temen nih pas syuting bawa temen. Itu kita langsung tau dong ayo cerita ada kan pasti ada kan? Ada ada ya udah kita cerita lagi gitu. Oh gitu. Jadi awalnya tuh dari teman-teman sekitar dulu. Betul banget. Jadi lama-lama kakak punya intereg bisa ngirimin cerita bahkan menjadi narsum ya. Iya betul banget. Karena paling gampang kan emang dari orang sekitar dulu kan. Selain dekat biasanya gratis. Cuma modal kopi tuh. Iya betul banget. Nah kak ini kan cerita-cerita kakak kupantau gitu kan. Emang kebanyakan tuh ya namanya Indonesia ya. Mohon maaf lahir batin nih setannya agak serem-serem nih gitu. Ada ga sih sebelum kakak jauh bikin konten. Atau kakak punya kisah kakak sendiri gitu. Yang bikin kakak sendiri merinding sampe saat ini. Mulai dari kak Adit boleh? Oh paling sebelumnya sih gue ga tau lu banyak ya. Mungkin Jamal karena Jamal itu. Sebelum bikin podcast sempet punya pengalaman yang balapan itu cu. Iya iya iya. Mungkin gue sambil ngerokok ya. Iji ngerokok ya. Silahkan 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 silahkan. Wah ini rokoknya ada isiannya ga nih? Ga ada. Soalnya terakhir yang horror tuh. Setiap dia ngerokok ada aja yang dipanggil. Nah ini uniknya kita ya. Uniknya kita itu kita ga punya kelebihan nih. Masa itu ga punya apa. Six Sense. Yes kayak gitu kayak gitulah. Itu kita ga ada. Kita orang awam aja gitu. Oke. Oke kalau pengalaman gue itu. Memang gue dulu itu waktu SMA pernah punya pengalaman tentang cerita horror gitu. Jadi dulu itu gue punya temen. Dia itu joki balap gitu loh. Wah mainnya di taman mini loh? Enggak dong di deket rumah gue. Nah satu ketika si joki itu kecelakaan. Oke. Kecelakaan nabrak totoar dan juga nabrak tiang listrik. Oke. Doi meninggal di tempat nih. Almarhum meninggal di tempat. Dan ketika lihat ternyata itu parah banget memang. Apanya ya. Kondisinya. Karena stang motornya itu masuk ke dadanya gitu loh. Ketusuk dia sampai nembus ke belakang. Nah akhirnya gue dan temen-temen ngangkat. Itu kakak bener-bener lihat sendiri? Iya. Di depan mata soalnya jatuhnya. Karena kan misalkan dia tracknya dari sana nih. Terus pas jatuhnya bener-bener deket kita-kita nih. Di depannya. Kayak final destination kayak. Iya. Wah gila. Iya sampai gak nyangkanya itu kan sampai ketusuk sama stang motor. Akhirnya kita angkat. Kita nungguin ambulan segala macam. Nah udah nih udah dibawa lah sama ambulan sama polisi. Akhirnya gue pulang. Pas pulang. Gue cuci kaki biasa. Gue tidur. Nah pas tidur itu gue ngalamin namanya rep-repan. Nah gue itu emang dulu itu sering banget rep-repan. Tapi rep-repan yang ini itu beda banget. Karena ketika gue rep-repan. Posisi gue itu apa ya tengkurep ya. Nah pada saat rep-repan itu dibarengi sama suara yang bilang. Tolong bersihin sendal saya. Tolong bersihin sendal gue gitu. Itu real bener-bener suaranya nyata banget di kuping kayak. Tolong benerin sendal saya. Apa benerin? Gini gini. Ini ya kalimatnya ya. Tolong bersihin darah yang ada di sendal lu. Intinya tuh kayak gitu tuh. Terus sampai kayak gitu. Lalu gue kaget. Terus gue merenung. Dan gue apa ya kayak. Ini suaranya almarhum. Itu langsung kejadian kok di situ. Itu langsung kejadian. Iya. Nggak tau ya ini mitos atau fakta. Katanya kan kalau misalkan orang meninggal tuh 40 hari pertama. Emang dia masih ada di. Iya. Gitu kali ya. Mungkin ya. Nah abis itu ketika gue cek sendal gue itu beneran ada darahnya si almarhum ternyata. Jadi intinya dia tuh minta dibersihin darahnya dari sendal gue gitu. Wah. Padahal udah dicuci ya. Cuma perang bersih. Itu kan cuci kaki dulu gue. Oh iya. Nggak cuci sendal. Ini yang minta tolong untuk dibersihin itu sendal gue. Karena ada darahnya dia. Karena emang pada saat gue ngangkat jenajahnya itu emang darah udah. Udah ngucur. Udah ngucur parah. Dan gue kan nggak tau ya. Makanya gue cuma cuci kaki tapi gue nggak cuci sendal gue. Pas gue cek itu beneran ada sendal. Apa ada darah di sendal gue. Akhirnya gue cuci udah tuh. Gue cuci dan Alhamdulillah pada saat itu udah nggak ada teror lagi. Tapi terornya nggak berhenti di situ. Sekampung gue kena semua. Sekampung. 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 Kok bisa. Jadi ini langsung aja lah ya. Dan ngalaminnya sorry banget ini rep-repan semua apa? Enggak. Oh enggak. Beda-beda. Ada yang didatengin gitu. Wah variasinya bagus banyak. Canda, 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 iya iya iya. Gimana gimana? Oke. Jadi kenapa dia bisa seperti itu. Jadi dulunya Almarhum itu kan memang joki balap yang selalu menang terus nih. Oh. Nah ternyata dia itu nyimpen satu jimat. Oh iya. Ternyata dia itu nyimpen satu jimat. Satu jimat. Di jok motornya. Di jok motornya. Di jok motornya. Tujuh apa ya. Pokoknya itu hari Jumat warga nyariin. Jadi ini ada dua opsi tuh pada saat itu. Opsi pertama adalah kan motornya ringsek itu ditaruh di polsek. Udah dicek gak ada tuh. Nah yang opsi kedua adalah motornya kan sempet terguling-guling lah ya. Di tempat kejadian TKP. Akhirnya kita nyari semua warga ketemu tuh jimatnya. Dan dibakar habis itu baru selesai itu terornya. Jimatnya bentuknya apa? Tau jimat-jimat yang dulu yang kayak gasper gitu. Kayak sabuk panjang gitu ya. Sabuk panjang gitu ya. Oh tau 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 tau. Yang ada tulisan Arab Bundung. Oh Arab. Itu sering terjadi kayak banyak saya menemukannya ya. Jadi intinya kayak gitu lah kenapa dia bisa gentayangan gitu. Jadi kan kakak-kakak nih cerita horor ya. Jadi berkat cerita itu jadi percaya dengan arwah gentayangan? Enggak itu justru apa ya. Pas kita bikin itu gue belum cerita ya cuy ya. Belum, belum. Belum cerita gue. Tapi emang punya. Cuman gue belum cerita. Jadi intinya itu kita bikin podcast horor itu karena menurut kita horor itu apa ya. Kayak budaya-budaya Indonesia dan itu komoditas. Komoditas yang bakal panjang gitu untuk ke depannya gitu. Oke 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 oke. Tapi ini kita balik lagi ke podcast ya kak ya. Kan banyak ya di sana podcast-podcast horor. Yang membedakan podcast kalian dengan podcast yang horor lainnya itu apa nih? Kita mikir dulu ya apa ya. Podcast kita udah paling keren dah. Iya betul. Si paling keren. Gue suka nih yang kayak gini nih. Pede dulu. Hebat. Nah harus kayak gitu. Berani. Iya bener-bener. Podcast kita paling keren lah udah. Lo nonton lo keren bos. Iya. Oh jadi yang nonton keren. Iya. Eh maaf ya gue suka bercanda. Iya gapapa gue juga suka bercanda. Bercanda mulu nih gue dari tadi. Jadi gini oke eh Allah kegoyang. Jadi sebenarnya nih kalau misalkan horor itu identik sama orang yang punya six sense. Kalian sudah menjelaskan bahwa kalian nih gak punya six sense atau apa segala macam. Dan horor itu ternyata kan terbagi banyak ya. Ada yang horor tempatnya, horor orangnya, horor apa urban legendnya gitu. Menurut kalian di Indonesia ini paling banyak tuh horor apa. Urban legend kah? Dukun kah? Atau sebagainya. Pak Arwah gedung tayangan. Ya cu. Kalau dari yang kita ngambil dari narasumber dan narasumber yang ada di Lentera Malam aja ya. Oke. Itu kita hampir 90% itu ya kejadian mistis yang urban-urban aja sebenarnya rata-rata gitu. Gak terlalu banyak lah tentang kita kalau nyebutnya kalau yang berbawa dengan perdukunan itu kan klenik ya. Di kita sih memang kita juga di Lentera Malam agak sedikit memfilter lah. Mungkin kalau sulitanya memang oke banget baru kita angkat tuh tentang klenik-klenik kan. Karena klenik belakangan ini kan cukup santer lah tentang penilaian negatifnya kan. Karena banyak juga kan kata Mas Pesulap Merah dukun itu kalau gak cabul ya nipu. Oh iya iya. Maka kita agak sedikit menghindari dan penonton kita pun pada lebih suka sama cerita-cerita urban. Dimana yang ngerasainya itu orang-orang awam bukan orang-orang yang emang berkecimpung di dunia mistis gitu. Oh gitu gitu. Jadi emang lebih banyak urban sih kita sih. Lebih banyak urban. Kayak kundilanak pocong atau. Takut-takut. Yang paling selesai tuh kalau udah Lentera Malam tuh biasanya kalau bukan kundilanak pocong ya. Itu kalau misalnya kayak orang yang udah meninggal terus datangin kita. Itu biasanya gue sebagai host pun sering ngerasa merinding gitu. Kayak Corinnya datang gitu. Kayak Jamal tadi tuh kan Corin yang datang kan bukan guncil anak atau pocong yang datang gitu. Itu lebih berasa sih. Lebih berasa sih. Jadi menakutkannya karena kita udah tahu dia udah meninggoy gitu ya. Jadinya pas datang ya udah ya Corinnya. Ngeri juga gue liatnya. Tapi Kak sejauh ini selama bikin podcast. Kan ini udah cerita-cerita nih ya. Wah segala macam gitu ya. Tiba-tiba yang dari cerita itu mungkin gangguin kalian atau apa gitu. Pernah gak kejadian kayak gitu? Oh baru-baru ini cu. Maya Maya. Salah. Gangguin. Salah saya gitu di kantor. Beneran ya. Ya Pak maksudnya pengalaman yang kita alamin setelah podcast atau ya berhubungan sama podcast itu kan? Setelah podcast. Mariam ya. Mariam tuh baru banget tuh kejadian ini belum lama. Mariam. Narasumber kita. Oh. Jadi dia punya pengalaman dimana dia apa ya disukai jin ya. Kalau bahasa awamnya ya disukai jin dari bayi gitu. Sejak dia lahir. Sejak dia lahir udah disukain. Iya. Dan bahkan dia sudah dirukiah dengan beberapa ustadz dan tiga ustadz udah meninggal setelah mereka itu. Serius. Dan setelah podcast itu tim kita itu ngalamin beberapa kejadian aneh gitu. Salah satunya kalau gue itu sakit. Gue sakit tiga hari dan di rumah gue pernah ada kejadian dimana mainan anak gue yang waktu itu harusnya. Kalau misalkan mainan ini nih kita pegang baru nyala nih harus dipegang nih. Nah tiba-tiba itu di malam keberapa ya entah kedua ketika gue sakit itu dia nyala sendiri tanpa ada yang megang gitu. Tapi gue tetep berpikir logika kalau gue sakit ya karena gue sakit aja. Dan juga kalau mainan itu ya lagi error aja lah gitu. Itu berapa lama dia alaminnya tuh? Ada satu lagi ya. Apa namanya temen kita juga ya. Si Rara ya. Ya itu juga ngalamin dia. Dia juga ngalamin kayak beberapa kesialan ya. Kesialan. Salah satunya mobilnya ambruk gitu setelah. Setelah. Ngantar ya. Ngantar Narsumber itu pulang. Ambruk? Jeblos jeblos. Iya. Ya ada kesialan-kesialan gitu lah. Sesuatu yang aneh gitu. Aneh. Iya. Dan ada beberapa juga. Termasuk. Lucu yang kemarin lu cerita ngeliat editor kita udah tidur. Tapi lu ngeliat kalau editor kita itu ada di luar. Oh iya bener. Lu gimana tuh ceritanya tuh? Itu belum lama juga sih kejadiannya setelah kita podcast sama Maya itu. Jadi kan gue biasanya suka ngidap di kantor ya. Sama editor gue yang disitu tuh. Itu suka ngidap di kantor tuh. Jadi waktu itu gue pulang sekitar jam sembilan malam. Dari luar lah pulang. Itu anak-anak lagi libur kalau gak salah. Cuma dia kan kalau libur juga tetap nginep. Nah. Gue lewat. Gue ke atas. Karena ruang editor itu kan di atas. Gue niatnya tuh dari bawah tuh pengen ngasih makanan ke editor gue gitu. Karena ada lebihan makanan lah gitu. Sorry-sori bentar. Gue siren dulu ya. Oh sambil nunjukin ya. Nah. Itu gak tau gue kenapa ya. Gue tiba-tiba pas nyampe atas itu. Hasrat gue buat ngasih makanan ke editor gue itu kayak hilang aja. Gue taro lah makanan gue di meja di depan ruang editor. Terus gue gak ke jemuran. Karena gue mau ngangkat jemuran gue kan. Nah pas gue ngangkat jemuran gue balik lagi. Ke ruang editor itu kan pintunya transparan ya. Itu gue ngeliat editor gue siluet. Siluet tapi lagi gak ngadep ke komputer. Dia ngadep ke samping. Jadi badannya kelihatan begini. Monitor di sini. Jadi kita kelihatan tuh hitamnya. Oh kelihatan. Oh hitam. Disitu gue gak tau kenapa lupa banget buat ngasih makanan gue ke dalam. Akhirnya gue lanjut aja ke bawah. Cuman gue gak ada rekan apa-apa. Dan pas pagi-paginya gue tanya. Eh Ren itu di atas ada makanan lupa gue taro di ruangan lu kemarin. Ada makanan tuh ambil aja. Oh iya bang makasih bang. Lu semalam main api jam berapa main game. Gue bilang gue tanya gitu kan. Kagak bang gue abis maghrib udah tidur bang. Oh alah. Abis maghrib udah tidur. Sampai pagi. Dia itu gue. Dia tidurnya masih di ruang. Ruang editor dia tidurnya. Tapi di bawah. Harusnya gak kelihatan lah gitu. Harusnya gak kelihatan. Tapi lu malah ngelihat orang. Dan anehnya bentukan siluetnya kesamping. Karena dia biasanya main komputer pasti ngadep ke komputer kan. Iya. Ini kayak orang lagi samping. Diem aja duduk gitu. Oke. Gue juga. Aneh tuh. Kejadian dari setelah podcast bersama Maryam. Betul bang. Dan kemarin kan kita sempat ngundang pendeta ya. Dia tuh seorang eksorsis pengusir setan. Terus. Itu kayak Conjuring gitu gak sih? Iya eksorsisnya. Si pengusir setannya. Si pendetanya. Terus. Dia tuh ngelihat ke beberapa studio kita. Dan pas ke atas itu ada salah satu ruangan emang yang gak kepake gitu. Kayak gudang gitu. Terus dia ngelihat ada sosok hitam gitu. Nah itu gambarannya adalah gambaran dimana Maryam ini pernah bilang. Kalau sosok itu memang kadang-kadang muncul itu hitam gitu. Seperti itu ya. Hitam aja gitu. Bener-bener full black kayak orang ke jebur oli gitu. Hitam gitu. Hitam gitu. Waduh. Jadi abis cerita podcast itu memang ada yang ibaratnya nyangkut kali ya. Iya. Kenapa ngikut sih kalau kayak gitu nyangkut ya. Nyangkut di kantor lah gitu. Nyangkut di kantor gitu. Lupa dibawa itu. Lupa dibawa. Waduh. Lupa dibawa mengikopet. Mungkin nyaman. Ketinggalan enak ya. Ini yang lupa dibawa malah. Hehehe. Aduh. Tapi Kak. Sejauh ini. Maksudnya kan pengalaman Kakak nih ya. Udah nemuin yang sosok hitam gitu segala macem. Pasti kan Kakak punya. Pernah trauma gak sih gara-gara hal itu? Karena basicnya emang kita. Bukan menghindari ya. Enggak terlalu mikirin orangnya ya. Agak antipati ya. Sceptis. Enggak skeptis juga sih. Enggak ya. Kita enggak terlalu mikirin lah. Agak cuek lah. Agak cuek. Jadi enggak ada apa-apa sih Alhamdulillah selama ini. Iya. Lu Cuk gimana Cuk? Ada gak sih? Aman-aman sih. Kadang kita lebih memikirkan kita enggak ngonten enggak makan kayaknya. Gitu dia tuh. Enggak ngonten betul. Nah itu dari sekian banyak cerita. Ini kan tadi Kakak bawa pendeta ya. Berarti kan Kakak melakukan pengusiran setan kah setelah podcast itu atau gimana? Atau mungkin Rukiah atau I don't know. Kalau untuk ininya ya yang tadi gue bilang ada pendeta gitu ya. Itu kebetulan kita lagi ngundang beliau. Hanya kebetulan. Tapi enggak minta bersindung. Enggak. Enggak. Beliaunya sendiri yang ada apa ya di situ ya. Coba deh aku lihat boleh gak? Boleh 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 gitu. Terus dijelasin lah gitu. Aduh. Jadi emang enggak ada niatan untuk. Enggak. Kalau misalkan ada narasumber yang bisa gitu. Itu kayak ini nemu na'udzubillah minjalik ada sugus tuh di situ. Sugus ya si putih itu. Ya kita takut ya. Sekarang ada penakut yang mau ngalahin. Gitu. Ada sugus di situ terus. Duh sirin aja dong tolong sekalian boleh gak? Enggak pernah kayak gitu kejadiannya. Enggak sih. Enggak jadi cuek aja ya. Ya udah kalau di situ situ aja gitu ya. Oh my God. Karena rata-rata juga gue sama Jamal hampir sedikit banget ya. Kalau main mistis-mistis di kantor lah. Nah kebanyakan yang tim-tim kita biasanya. Yang suka nginep tuh biasanya. Oh lah lah lah. Karena suka nginep. Kayak tim di sini kan suka nginep juga. Iya iya. Udah tinggal di sini masuk kakak sih. Malah saya gak tinggal di sini. Tapi kak. Ini kan banyak ya. Indonesia nih urban legendnya mungkin tentang ilmu hitam. Ya yang kakak bilang itu dukun kelenik. Sebenarnya kakak-kakak ini percaya gak sih sama hal tersebut? Mungkin gini kali. Gue cerita sedikit kali ya. Jadi ini pernah kejadian juga di sekitar gue sama Jamal. Karena kebetulan ini juga temen gue sama Jamal. Ini temen kuliah dulu waktu itu. Jadi waktu itu kita lagi nongkrong lah. Biasanya kan anak kampus kalau pulang pasti nongkrong dulu lah. Tiba-tiba dia bawa foto rongsen. Foto rongsen tantenya. Jadi tantenya itu seorang pengusaha. Cuman gue lupa pengusaha apa ya gitu ya. Jadi dikasih lihat lah ke anak-anak semuanya. Kalau ini foto rongsen tante gue. Gue gak enggak pertamanya. Emang kenapa sih? Mbul. Namanya kan timbul kan. Gue juga aneh namanya kenapa timbul ya. Kenapa sih Mbul? Lu lihat nih. Di lambung lu perhatiin. Itu ada paku. Dan gak cuman satu. Mungkin ada sekitar 20-30 paku. Wujud bilang menjalik ya Allah. Wah anjing gue kaget tuh kan ngelihatnya. Ini beneran kayak gini. Beneran cuy. Dan sekarang gue tanya kan. Tante lu dimana? Masih di rumah sakit sekarang. Dan sekitar mungkin sebulan atau dua minggu ya. Setelah dia ngasih lihat rongsen itu. Tantanya meninggal. Katanya sih persaingan bisnis segala macam gitu. Persaingan bisnis. Iya. Kalau gue pribadi sih belum pernah ngerasain ya. Eh. Jangan sampai juga ya. Jangan sampai. Tapi sejak tahu kisah itu jadi kakak berdua jadi percaya. Ya cukup lah. Cukup percaya lah. Karena emang udah dengan mata kepala sendiri lihat rongsenan paku. Kayaknya kan gak mungkin juga nih kita ngegambar di rongsenan gak itu gak seniat itu juga sih gitu. Betul, betul. Tapi kita filterisasi maksudnya tuh kita juga gak nalar mentah-mentah aja ya. Betul banget, betul. Masih kayak nalarnya ah mungkin kayak dia kuda lumping gitu. Ya kan bisa jadi gitu lupa dikeluarin kan kita gak ada yang tahu gitu kan. Betul, betul. Tapi kak kita nih sebenarnya yang bikin aku penasaran sama Lentera Malam. Kan itu podcastnya narasmennya banyak ya kak. Kakak tuh filternya tuh gimana tuh. Karena pasti banyak banget yang pasti ngirimin yang menawarkan diri pasti banyak ya udah aku cerita segala macem. Nah kak tuh filternya gimana tuh memilihnya. Jawabnya Cuk gak apa-apa Cuk. Oke. Bener banget yang dibilang tadi banyak banget itu DM kita isinya penuh sama orang-orang yang pengen bercerita dan banyak juga yang sekedar curhat aja sama kita tentang pengalaman mistisnya gitu. Cuman kita kan disini kan bicara entertainment ya. Biarpun kita podcast tapi tetap tujuannya pengen memberhiburan lah kepada penonton. Makanya kita bikin filter itu. Jadi biasanya kalo narasumber yang pengen cerita di Lentera Malam itu kita minta bikinin voice note. Tentang cerita yang dialamin dia. Oke. Karena kita podcast punya batas minimum durasi juga kan. Karena banyak juga orang punya cerita cuman gue ngeliat pocong. Udah selesai. Itu kan gak bisa kita bikin podcast ya. Intro nya mana gitu kan. Oke oke oke. Nah kita bikin voice note itu sekalian kita ngecek ceritanya. Oke. Kita juga ngecek storytellingnya. Karena itu sangat penting banget. Sebagus-bagusnya cerita. Kalau di storytellingnya dengan buruk itu gak ada hasilnya sama sekali. Tapi kalo cerita yang masih biasa-biasa aja. Storytellingnya orangnya bagus banget. Itu tetep aja orang pada merinding gitu. Makanya kita harus cek dua itu cerita dan storytellingnya. Oke. Itu menjadi klasifikasinya kalo orang mau cerita di Lentera Malam sih gitu. Oh gitu. Berarti emang kalo mau cerita at least ada intro, ada daging, ada outro. Ada intro daging sama outro gitu ya. Iya, iya. Hah oke. Kak tapi pernah gak sih? Kayak gue pernah nih liat konten tiktok ya. Biasalah. Sumber saya emang dari tiktok gitu kan. Banyak ada, waktu itu ada satu kisah. Dia tuh gak sengaja HPnya ketinggalan di gudang. Pas di video call, diangkat. Tapi sama siluet dia sendiri. Nah kayak gitu aku pernah liat di tiktok kayak gitu FYP. Kakak tuh pernah gak sih kayak ngalamin kejadian aneh tapi lewat media. Karena kan kita orang media ya mungkin dari HP, media voice note mungkin ada pernah dapet gangguan seperti itu. Atau orang iseng kayak hihihi kayak gitu. Pernah gak Kak? Gak pernah sih. Paling yang seaneh-anehnya misalkan ada orang WhatsApp gitu ya. Nah warin judi slot. Gak jauh, gak beda. Judi slot. Judi slot tuh. Baik banget. Baik banget itu. Gue gak pernah main. Tau dari mana itu. Emang dia emang. Tapi emang judi slot emang lagi tinggi-tingginya Kak. Ngeluarin duit. Tapi yang masuk juga ngeluarin duit. Canda-canda-canda. Pergerakannya 4 triliun apa 24 triliun itu. Pergerakan duitnya. Gila tuh ya. Duit teman kita semua tuh. Jangan sampai. Jangan sampai. Oke Kak. Tapi yang soal indigo-indigo nih. Nih. Boleh kasih pahim saya ada cerita apa nih? Oke. Biasanya nih ya gue itu agak cukup skeptis dengan indigo. Karena hampir semua teman-teman gue yang ngaku indigo itu agak sulit membuktikannya kepada gue. Oke. Tapi ada satu kejadian yang gak pernah gue lupain itu kejadiannya sekitar 5 tahun lalu. Itu waktu istri gue lagi mengandung anak gue yang pertama. Jadi waktu itu kalau gak salah istri gue itu kandungannya usianya di 1 atau 2 bulan lah. Oh masih awal banget nih ya? Awal banget. Belum bisa di rongsan. Oke. Wangi tapi itu kalau kata orang klinik mah ya? Wangi ya katanya. Terus terus? Nah waktu itu gue makan lah di salah satu pecel ayam pinggir jalan yang emang selama gue pacaran sering banget makan disitu. Oke. Dia pun sebenernya gak tau kalau gue udah nikah sama istri gue. Karena gue juga jarang banget ngobrol sama dia lah. Cuman sekedarnya aja. Cuman halo pak gimana kabarnya gitu-gitu doang lah. Tiba-tiba setelah amir 1 atau 2 bulan itu bawa bapak itu nyamperin bini gue. Gue lagi makan berdua nih habis mesen nih. Neng. Lagi hamil ya. Saya boleh gak megang perutnya? Wah gue disitu kaget tuh pertama tuh. Hah. Boleh pak. Karena kan gue biasa hidup gue kan asli periuk ya. Jadi gue tau lah maksudnya kayak kultur di daerah gue emang kalau misalnya ada orang hamil dipegang perutnya buat didoain segala macam gitu ya kan. Jadi gue enjoy-enjoy aja bini gue dipegang perutnya. Oh yaudah gak apa-apa pak pegang aja perutnya. Dia ngelusin-ngelusin sebentar tiba-tiba ngomong. Wah mas ini anaknya laki lahirnya hari Kamis. Wah anjir. Gue disitu gak terlalu peduli ya karena kayak oh iya pak iya pak gitu-gitu aja lah. Berarti kayak. Teres POG kali. Objin kali. Hebat bener. Iyain aja gitu. Nah kejadian pertama tuh pas gue ronsen pertama. Kok ronsen sih? USG kok ronsen sih ya? Waktu itu jadi sekitar lima bulan atau enam bulan disitu lah pertama kali kaget wah anjir omongan bahwa bapak itu bener laki-laki. Dan yaudah lah gue masih oh mungkin kebetulan aja kali ya. Sampai akhirnya pas udah 9 bulan lah. Istri gue kan lahir normal ya gak seser waktu itu ya. Lahir waktu itu tiba-tiba di hari yang dia sebutin yaitu di hari Kamis. Hari Kamis. Pas banget. Wah anjir gue bilang ini gue jadi langsung inget. Sebenernya gue udah lama lupa ya karena jaraknya jauh banget ya dari 1 bulan sampai ke 9 bulan. Wah gue jadi kepikiran tuh. Akhirnya gue coba nyamperin lagi nih. Karena gue penasaran banget kok bisa pas gitu. Kok bisa pas gitu. Iya. Ketukang pecel ayamnya gue samperin lagi. Eh tapi sayangnya pas gue dateng ke tempat pecel ayamnya udah gak ada udah gak jualan disitu. Karena udah digusur udah jadi kayak Mabes TNI gitu atau gimana gitu. Gue pengen ngobrol-ngobrol kok bisa begitu. Ini kan kalo orang cerita kadang-kadang Indigo kan bisa meramal sesuatu ya. Iya. Mirip makannya gitu. Tapi dia gak pernah ngomong sama gue sebelum gue kejadian itu ya. Pas gue masih pacaran sering makan gak pernah. Maksudnya bila pun jangan ngobrol tapi gak pernah kayak bahas-bahas mistis gitu. Tapi pas itu kebetulan banget gitu. Dia tanpa mengakui kalo dirinya Indigo tapi dia bisa tepat gitu. Gue juga bingung tuh. Bisa tepat. Jadi kabarnya setelah ngulis-ngulis itu pecel lele bangkrut ya. Gak gitu dong. Ya kan gak gitu konsepnya. Tapi ngomong-ngomong soal pecel lele atau segala macem. Gue pernah denger cerita nih. Ada gak sih kalian dapet ya mungkin yang usaha-usaha kayak gitu. Dikasih ya gak tau ada tanah kuburan. Soalnya waktu itu adik gue jadi dia bantuin temennya. Ada di salah satu pasar di Jakarta Selatan. Ada yang ngasih sampai tanah kuburan. Itu ceritanya kayaknya apakah template buat kalian? Apa gimana gitu. Jadi bahkan kita bikin konten soal dulu kita bikin yang namanya segmen pelusur kuliner. Betul banget. Jadi kita nyobain makanan ke tempat-tempat yang katanya si pemiliknya pakai pesugihan gitu. Pesugihan. Katanya masukin kolor ke situ. Ini bener-bener bukan ya gak gitu ya. Itu mah, itu apa yang led. Sorry, sorry, sorry. Iya jadi. Tapi emang bener. Dulu itu katanya waktu yang kita tempat pertama itu cu, dia masukin apa cu? Yang mana ya. Ini dulu yang tukang baso ya. Baso ya. Baso itu dulu apa gimana? Gossipnya. Gossipnya itu kalau gak salah kos utang ya. Kos utang kalau gak kolor sih. Kolor sih, iya kolor sih. Bayangin disitu ada daki-dakinya gitu nempel terus jadiin kuah. Uh mantep banget ASMR. Iya. Jadi kita. Baso rasa kutang. Iya. Jadi kita bikin konten itu terus sampai kita nyobain di tempat dan juga dibawa pulang gitu. Beda rasanya. Kalau gue sih pas gue makan, pas dibawa pulang beda. Dia dingin dia. Iya. Pasti dong bapak, bapak. Jadi kan pasti perjalanan ada durasi ya bapak. Iya itu. Kecuali bapak pakai tupperware. Atau pork circle anak SCBD masukin kuahnya. Pisah tuh, anget. Tapi gimana? Di situ kan kita juga waktu itu kita ngundang orang indigo lah ya cuy ya. Suruh nyobain di tempatnya? Bukan. Oh bukan. Kita ajak juga terus dia jelasin. Kasih komentar lah ya. Kasih komentar gitu. Oh jadi food review. Yang sebenarnya yang terjadi gitu. Jadi food review di situ. Food review indigo. Apakah worse atau enggak? Hmm enak, hmm enak gitu. Di situ ada apa aja bener gak yang digosipin gitu intinya. Oh gitu sih. Jadi pas makan sambil, kan ada itu yang gak tau ya yang pesugian yang kt. Diludahin pocong lah. Astaghfirullah. Iya gitu yang gitu lah. Itu beneran. Jadi selama kuliner beneran ada yang bilang kayak gitu. Justru kita malah suka ya cuy ya. Biasanya enak tuh tempat makan yang kt ada pesugiannya. Biasanya enak tuh. Iya bener emang enak. Emang enak sih. Masa itu enak. Oh bukan malah dihindari malah nagih aja gitu ya. Mungkin ya. Kalau mau nyoba. Dimana bisa nanya kakak-kakak aja gitu ya. Food review pesugihan. Astaghfirullahaladzim. Kita kalau ke Jogja tuh biasanya nanya. Disini ada gak yang katanya ada pesugihan gitu. Ada-ada disini. Yaudah kita coba makan sono. Dikasih tau. Dikasih tau lah. Kalau gak bener kan jadi fitnah kak. Iya gak kita bongkar identitasnya biasanya gitu. Itu juga. Iya kita gak jatuhnya gak fitnah. Kita izin juga ya. Iya izin. Izin juga. Oh gitu. Nih kak mau nanya. Di Indonesia tuh banyak ya. Ada Kalimantan, Bali segala macem. Menurut kakak-kakak. Setan yang paling serem itu dari daerah mana? Kalau gue sih. Dari Jawa ya. Tanah Jawa tuh. Khususnya yang kemarin kita sempet bikin podcast di daerah Jogja itu. Kita dapat narsum sampai 10 narsum. 10 narsum. Emang orang Jogja tuh mantep lah dia. Kentel. Salah satunya dalang ya kemarin. Dalang gitu. Dalang sana. Dalang sana. Oh orang Gunung Hidul. Terus itu cerita apa tuh? Ya nonton aja. Nonton aja tuh. Boleh kakak ditonton dulu. Tapi kak selama di Jogja hal termistis yang kakak alami itu apa? Di Jogja? Oh itu pas kita datangin si penjual tali pocong kan kita. Kita ngundang penjual tali pocong. Nah pas di podcast itu si pocong yang diceritainnya datang katanya. Dan itu yang ngerasain si tim kita. Ini hangat nih di sebelah sini. Nah itu dia tuh bilang itu ada di situ. Jual tali pocong? Iya jual tali pocong. Kayak merchandise gitu. Apa gimana 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 ya apa kolateral gitu. Jadi ya udah datang mau beli tali pocong dong gitu. Tali pocong ini ada bacaan Supreme. Enggak ya. Jadi limited edition gitu. Enggak beneran jual. Karena di Indonesia kan masih banyak orang-orang yang percaya hal-hal. Percaya dengan hal seperti itu. Itu fungsinya apa sih? Kan buat ngikut pocong. Habis itu copot terus dijual. Kalau gue baca-baca sih di internet gitu ya. Itu buat penglari sih. Ini tali pocongnya bukan tali pocong yang masih baru ya. Bener-bener ngambil dari? Dari kuburan. Jadi itu pas ada jamal videonya dibuka itu udah ada bercak darahnya segala macem gitu. Udah coklat-coklat tanah gitu. Walaupun udah dicuci ya katanya. Iya katanya udah dicuci. Karena emang ya tali pocong yang diambil dari jenazah langsung. Bukan yang kita potong dari kain kafan gitu. Iya itu dia nyeritain dari prosesnya ngambilnya gitu. Terus kakak, berarti kan kakak ngeliat nih ditunjukin kan. Terus kakak kenapa enggak takut gitu? Ya gue pada saat di video sih gue merasa apa ya ya maaf nih jijik gitu ya. Kakak kan ada darah gitu kan. Itu udah bayangin itu enggak buat amis apa atau apa gitu. Kan udah dicuci sama dia juga. Walaupun masih ada bercak-bercaknya kelihatan gitu kan. Itu bekas darah kan jadinya gitu. Oh gitu. Bukan bekas oli ya. Bukan bekas oli. Bukan bekas oli. Nah itu gue belum kebayang sih. Belum ada di tahap kakak-kakak gitu ya. Kayak tiba-tiba ada kita podcast sama nih penjual tali pocong gitu. Oh se-happy itu gitu ya. Tapi ketika berhadapan sama, ini misalkan siapapun yang mistis gitu. Kakak pernah ada feeling something ga nih, something going bad nih. Kan biasanya kalau kita ngobrol sama orang tuh frekuensinya kan bisa menyamakan gitu ya kan. Pernah enggak satu ketika kakak bener-bener mau interview gitu. Frekuensi malah kayak gue enggak mau ngobrol deh sama dia. Atau jadi tiba-tiba males atau apa atas gara-gara sesuatu hal. Tiba-tiba aja gitu pas lagi udah ketemu nih gitu. Kalau gue sih ada itu sih Mariam. Gue entah kenapa ketika interview si Mbak Mariam ini gue ngerasa kayak agak ketakutan gitu. Agak ngerasa merinding bahkan iya ketakutan gitu. Ketakutan. Jadi mau nanya aja kayak aduh-aduh. Enggak sih. Enggak sampai kayak gitu sih. Biasanya. Tetap profesional kita. Karena kan di pikiran kita cuan tetap. Cuan tetap gitu. Mantap ya. Mantap ya. Jadi emang ada rasa ketakutan karena si Mariam itu juga udah apa ya kayak bilang. Nanti kalau misalnya setelah undang ini ada apa-apa tolong WhatsApp saya gitu ya. Ngeri juga eh gitu ya. Gue belum ngebayangin nih. Belum ada di fase. Kalau misalkan kenapa-napa tempatnya nanti hubungin gue. Hah. Mendingan gue. Terima kasih. Assalamualaikum. Gitu. Tapi Kak. Lo ada gak cu. Gimana tuh. Kakak mungkin merasakan juga sama Mariam. Atau mungkin narsum lain gitu. Narsum lain. Hampir. Enggak sih karena ya tetap aja kita. Yang kita jujung tiga kan profesional ya. Tetap aja biarpun mood-moodnya. Tetap kita harus hadepin. Cuman gue mungkin hampir lupa kali. Mungkin pernah cuman gue lupa aja kali ya. Kalau udah saking banyak kayak kita hampir 500 video soalnya. Mantap kali Wak. 500 kayaknya sih. Gue hampir lupa-lupa cerita gitu. Mantap mantap mantap. 500 ya. Berarti sudah berbicara sama 500 orang yang udah punya horror. Lo bayang. Pengang tuh Kuping. Bukan pengang. Gue ngebayangin 500 horror. Ini Indonesia emang surga horror apa gimana gitu ya. Ya maksudnya nemuin 500 cerita tuh kayak. Mungkin setiap titiknya ada kali ya Indonesia ya. Ada. 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 Dari Indonesia Timur aja kita jarang banget ya. Dari Indonesia Timur. Indonesia Timur kita belum ya. Jarang ya. Jawa, Kalimantan, Sumatera paling banyak sih. Paling banyak. Oh. Nih. Gue inget. Kalau di Kalimantan. Itu kan ya aku dengar beberapa cerita. Mungkin versinya yang keleniknya gitu. Cuman emang. Kalau di sana tuh cerita yang paling menarik versi kakak ini Kalimantan tuh apa? Ya. Kota Puntianak. Kan ada. Bukan. Ini gak tau ya bener apa enggak ya. Sejarahnya kan katanya kota Puntianak itu kan diambil dari hantu kuntil anak. Nah. Pernah dengar gak tuh? Ini sumpah demi Allah ini baru tau sih. Ya jadi sejarahnya lupa siyah siapa gitu. Yang penyebar Islam gitu lah. Masuk pertama kali ke kota Puntianak itu diganggu sama makhluk yang perempuan-perempuan itu. Di sungai apa gitu namanya. Oh jadi banyak nih makhluknya ya. Iya. Dan Kiai itu atau ustad itu berkebangsaan. Bunda bangsaan ya mungkin kayak orang-orang Melayu gitu. Dan akhirnya karena diganggu disebutlah kota itu dinamain kota Puntianak. Puntianak. Dan faktanya orang Malaysia atau sekitarnya itu kalo nyebut kuntilanak itu ya Puntianak. 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 Dan paling kuyang ya yang terkenal. Kuyang. Kalimantan mah kuyang sih. Berarti kuntilanak udah pada migrasi ke Jakarta mungkin kayaknya banyak gitu lah. Di mana ke Depok mungkin ya. Soalnya waktu itu pernah gue lewat urban legend Depok gitu ya. Sepertinya di sini banyak kun-kunnya gitu. Pada migrasi mungkin bisa gak sih hantu ber migrasi? Gak bisa ya. Gak tau juga ya. Gak tau gak bisa sembarangan ngomong saya. Gak punya kelebihan saya. Oke. Tapi Kak. Kalo pas lagi cerita-cerita nih kan. Gak tau nih mitos atau fakta kalo kita lagi ceritain goib. Kan mereka dengar dan jadi ada gitu. Hal mungkin I don't know. Pernah gak sih narsumnya tiba-tiba kayak eh 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 gitu. Kesurupan atau apa lagi cerita. Atau tiba-tiba ada gitu. Bener kayak anjir ada gitu. Kesurupan sih pernah pada saat podcast. Hah? Oh iya bener. Kesurupan pas podcast? Iya. Jadi lagi cerita-cerita terus. Nah disitu akhirnya. Ngemental breakdown kali kak. Kayak panikan gitu. Gak tau. Kalingnya sih bagus sih. Cerita juga bagus sih. Biasanya kan kalo orang grogi baru tuh. Solusinya kesitu tuh biasanya kan. Solusinya langsung kesurupan. Gue punya solusi baru. Kalo lo lagi kesbingungan. Atau lo lagi pusing. Ngadepin capek gitu ya. Udah pura-pura kesurupan aja. Iya bener. Menarik menarik. Itu beneran kesurupan. Iya tiba-tiba nangis gitu. Disitu gue yang. Tapi kak sadar itu kesurupan. Atau cuman kayak ini tisu atau gimana. Kakak ngadepinnya gimana tuh. Bahkan gue kayak. Pas gue liat di kamera. Muka gue langsung kayak. Orang bodoh gitu ya. Mau ngapain ya. Harus ngapain sih. Harus ngapain sih gitu. Karena kebetulan ada suaminya untungnya ya. Iya. Kan mau megang ada suaminya. Oh iya iya iya. Ada suaminya. Tapi itu akhirnya. Selama on-camp itu. Sempat kakak cut. Atau langsung kayak. Ya udah nih. Masuk. Masuk semua. Pas lagi ditenanginnya. Iya masuk ya. Masuk. Itu kakak enggak ada pawangnya tuh. Kayak. Suaminya. Suaminya pawang ya? Iya. Bisa dia. Enggak pawang anti hantu itu enggak ada. Oh enggak ada gitu. Enggak ada. Enggak ada. Kan kalau misalkan. Aku pernah podcast horror ke yang lalu gitu ya. Jadi kalau acara horror itu kan ada pawangnya. Ini kakak sama sekali tidak ada pawang. Enggak ada sih. Padahal kan itu manggil. Hmm datang gitu. Iya. Kalau menurut gue ya. Menurut gue selama kita gak ganggu sih. Mereka juga gak ganggu lah. Tapi ngegosipin tapi enggak apa-apa. Ya kan kita ngomongin. Saiton kan udah kayak. Ngegosipin nih. Tapi aman-aman aja sih. Aman aja. Iya. Yang penting cuek. Iya. Sama lilahi ta'ala aja. Betul. Itu aja sih. Tuh. Makanya kalau misalkan. Inti kalau misalkan mental lo belum kuat-kuat banget kayak Ani gak usah ngomongin aja. Ntar datangin Jiper. Iya. Wah ini ceritanya menarik banget. Sama satu lagi kak. Ini penasaran banget gue. Maaf banget. Ya jawabnya kak. Iya. Hal misalkan kakak lagi cerita podcast gitu. Terus kakak mungkin deep down. Kan kita pernah ya ngerasa orang cerita dia bohong atau tidak gitu. Pernah gak sih kakak merasakan itu? Pasti pernah ya. Pasti pernah lah. Pasti pernah. Pasti pernah. Tapi kita tuh udah tiga tahun ini tuh ya udah tiga tahun berjalan tuh gak pernah ngejudge. Kalau itu cerita bohong atau real atau apalah gak pernah kita ngejudge. Karena itu udah ranah haknya orang yang mendengar gitu. Kita juga gak mau membatasi itu. Kita sebagai wadah aja sih sebenernya. Orang-orang yang mau cerita dan memfalesitasi orang yang mau denger ceritanya gitu. Makanya selama tiga tahun tuh kita gak pernah bilang kalau punya statement channel kita paling real gitu ya. Gak pernah. Biar netizen yang menilai. Paling keren. Paling keren. Paling keren. Paling keren. Sama jadi ketagihan aja. Karena penasaran banget ini tuh kayak. Wah ini podcast horror terus dia cerita horror. Ngundang orang-orang yang punya pengalaman horror. Tapi kak satu lagi. Kalau misalkan. One day. One day. Kita gak ada yang tau. Something bad happen sama Tarsum kakak. Gara-gara cerita kakak mungkin. I don't know. Mungkin dia. Di kehidupan dia makin goip atau ya gimana. Itu kakak. Ada kontak lagi gak sih ke dia atau gimana gitu. Oh ada. Iya. Jadi mungkin masih pembahasan yang Mariam terakhir ya. Jadi Mariam itu kan. Seperti yang tadi ceritakan Jamal itu. Udah Rukiah berapa kali. Sampai. Yang Rukiah itu kan ada yang meninggal juga. Bahkan ada yang satu keskip. Jadi zaman dia pacaran tuh banyak pacarnya yang jadi UBGJ. Betul banget. Nah kita mencoba lah untuk kayaknya dengan Lentara Malam ini kita bisa bantu lebih jauh. Dengan kita minta lah ke subscriber kita di Instagram, di Youtube. Itu kita minta tolong siapa tau ada orang yang bener-bener bisa untuk ngebantu dia ngerukiah. Dan kita bisa jadi perantaranya kita bisa bantuin dia atau segala macam gitu. Sampai sekarang teman kita belum dapat yang ngerukiah yang tepat sih. Karena kan banyak juga yang DM cuman kadang-kadang kan kayaknya meragukan deh orangnya atau gimana gitu. Makanya kita masih tunda-tunda sampai nanti kita dapat yang pas mungkin bakal kita bantu si Mbak Mariamnya ini untuk dirukiah. Dan mungkin kalau diizinkan sama Mbak Mariamnya bisa kita videoin juga mungkin bisa kita upload ke Youtube Lentara Malam. Kalau boleh sama Mbak Mariamnya ya. Cuman tetap niat kita pengen ngebantu dia dengan Lentara Malam supaya banyak yang tau lah kalau Mbak Mariam ini butuh bantuan gitu. Oh gitu. Aku boleh ikut bantuin ya. Boleh boleh. Jadi kalau misalkan ada yang bisa rukiah ya boleh komen di bawah yang bisa ini beneran gak bercanda gue emang mukanya kayak gini. Kalau emang bisa rukiah bisa bantu ataupun apapun itulah. Kita saling membantu aja kalau siapa tahu kita bisa menyembuhkan Mbak Mariam ya. Ya betul. Alangkah lebih baiknya kita support lah gitu. Karena kan gak mau juga kan kita diganggu sama makhluk halus terus. Dihalusin terus. Gitu. Oke last but not least. Kasih pahim dong Kak apa sih hikmah nih dari kisah-kisah horor kakak yang sudah kakak dengar dari para narsum. Hikmah. Ini Adit bijak nih kalau lu ajarlah. Lu ajarlah. Udah lu ajarlah. Adit lebih jago mengeluarkan kata-kata bijak ya. Apa cu? Bijak ya cu? Apa ya hikmahnya? Hikmahnya paling ya itulah. Selalu berpikir positif aja lah. Misalnya kalian ngalamin sesuatu gitu kayak diguna-guna segala macam. Kalau bisa yang pertama kalian temuin jangan ke orang-orang yang pinter ya katanya. Mendingin coba ke rumah sakit dulu deh. Karena kita seling lah beberapa kali bertemu dengan orang-orang seperti itu. Dan mungkin ada bener juga yang disebut sama pesulap merah itu ya. Banyak juga yang berobat ke tempat seperti itu malah jadi makin susah makin sakit dan makin parah jadinya. Jadi kalau bisa ya medis dulu yang utama cuman mungkin alternatif ya. Mungkin lebih ke pengobatan alternatif mungkin ya kalau kayak gitu. Dibanding harus ke orang-orang pinter itu lebih baik ke alternatif lah. Dan kalau misalnya di tempat-tempat horor ya seperti biasa mungkin tempet ya. Orang-orang itu biasanya kalau kita ke tempat baru atau tempat horor ya jaga sopan santun lah. Gak dimanapun itu sebenarnya. Gak cuman di tempat horor dimanapun kita di bumi dipijak itu ya tetap harus sopan santun yang dijaga semuanya. Dan kalau ada aturan-aturan di daerah mendingan ikutin aja gitu. Walaupun misalnya kayak kok aneh sih aturannya kayak gimana kok gak masuk akal sih. Ya ikutin aja lah gitu. Gua Cina ya. Gua Jepang. Gua Cina sih. Ya lah. Kayak gak boleh ngomong apa. Lada, lada, lada. Ya ya ya. Udah ikutin aja lah gitu. Daripada nanti kenapa-kenapa gitu. Kalau gue sih nambahin doang ya. Jadi utamakan logika dulu. Logika dulu dengan apa yang terjadi sama diri lo. Baru mungkin kalau mentok-mentok ya boleh lah ya alternatif soal yang mau ke mana-mana gitu. Ke dukun atau segala macam. Tapi utamain logika dulu aja sih. Logika dulu aja. Logika dulu. Karena the power of mind itu bergerak sekali ya. Betul. Apalagi pesugian-pesugian tuh kan banyak malah. Dukunnya kayaknya lebih susah daripada kitanya gitu. Terakhir ada narasumber yang cerita soal dukun. Terus gua tanya tuh terakhirnya. Terus dukunnya sekarang kerja apa? Ngegojek. Hah? Gimana tuh? Kerja yang kuat. Kerja keras pokoknya. Kerja. Kerja. Tapi ke depan nih menurut gua ada prediksi dimana nanti bakal ada dukun judi online. Kayaknya dukun politik deh Kak. Kayaknya lebih tepatnya dukun politik. Oh kalo untuk sekarang-sekarang sih. Sekarang sih. Dukun politik ya. Siapa nih yang menang? Gak usah di terawang kali ya. Kita takut banget. Oke Kak. Oke. Terima kasih banyak Kak Adi. Ya sama-sama. Sama-sama. Kak Jamal. Lentera Malam. Sudah mau cerita. Di Phoenix Kasih Pahim. So guys. Ini edisi spesial Halloween dari Phoenix. Excellent Terra Malam. So jangan lupa di comment, like, and subscribe. And see ya next time. Bye-bye. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Thank you. Thanks very much. It's your first Notebook talking. Bye-bye. remove so much nothing to change, you can see now, have itself you.. If two test 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 test, you know nesesri, they kinda wanna be checked.